Untuk menciptakan suasana kondusif di dalam lembaga permasyarakatan, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Jawa Tengah bersama petugas gabungan LAPAS dan TNI Polri, merahsia satu persatu kamar milik warga binaan di LAPAS kelas 1 Semarang saat dini hari menjelang waktu sahur. Sesaran rahsia ini yakni pengledahan kamar warga binaan yang sengaja diselundupkan untuk dibawa ke dalam sel. Barang terlarang seperti ponsel, charger, besi, senjata tajam hingga pisau rakitan didapati di simpan warga binaan disita oleh petugas karena membahayakan. Ini merupakan komitmen kita semua bahwa penerapan 3 plus 1 harus terus dilaksanakan pada setiap OPT Pemasyarakatan. Dan ini juga merupakan bentuk langkah-langkah antisipasi terhadap masuknya barang-barang terlarang. Sekalipun barang-barang terlarang ada sudah masuk ke dalam LAPAS tapi kami semua punya komitmen agar barang-barang ini tidak terulang kembali dan dimusnahkan. Marilah kita sama-sama sinergitas ini terus kita tingkatkan teman-teman dari Polri dan PMI untuk bisa membantu kami putusnya pemasyarakatan di Jawa Tengah ini. Barang-barang terlarang tersebut disita dan dikumpulkan untuk selanjutnya akan dimusnahkan. Kemen Kumham berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba dan mengantisipasi gangguan kaptip di dalam LAPAS. Selain menggelar rahasia, petugas juga memeriksa kesehatan dan tes urin kepada warga binaan. Hendy Nugroho, Semarang TV